Selamat datang di channel Garuda Sportivo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gevindex dikabarkan mengambil sumpah WNI di Denmark pada Kamis 7 November 2024. Di prediksi, pesepak bulan 28 tahun itu akan mengambil sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Copenhagen Denmark pada Kamis 7 November 2024 siang waktu setempat. Setelah mendapatkan paspor Indonesia, Gevindex tak bisa bersantai. Ia harus bergabung bersama rekan-rekannya karena pada Kamis 7 November 2024 malam waktu setempat atau Jumat 8 November 2024 pukul 3 dini hari harus membelapsi Copenhagen di lanjutan Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Sesuai jadwal, FC Copenhagen akan menjamu klub asal Turki, Istanbul Basak Sehir di match day ketiga Liga Konferensi Eropa musim ini. Kemenangan dibidik FC Copenhagen setelah dalam dua lagu awal di Liga Konferensi Eropa musim ini, FC Copenhagen belum mengemas kemenangan, hasil satu imbang dan satu kalah. Di kelas men sementara Liga Konferensi Eropa musim ini, FC Copenhagen duduk di posisi 25 dari 36 peserta. Untuk lolos otomatis ke-16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025, FC Copenhagen wajib finish di posisi 8. Saat ini FC Copenhagen terpot lima angka dari Rapid Wina di posisi 8. Sementara jika ingin melewati babak playoff ke-16 besar, FC Copenhagen hanya perlu finish di posisi 24. Dini hari tadi, Kevin Dex baru saja melakoni pertandingan bersama FC Copenhagen. Ia melakoni laga tandang pada match Salzburg vs FC Copenhagen di lanjutan pekan ke-14 Liga Denmark. Hebatnya, Kevin Dex lagi-lagi mencetak gol. Ia mencetak gol penalti di menit 90 plus 1, sekaligus memaksa laga Salzburg vs FC Copenhagen berakhir 2-2. Musim ini, bersama FC Copenhagen, Kevin Dex telah turun dalam 23 pertandingan di semua kompetisi dengan koleksi 7 gol dan 2 asis. Harapannya, Kevin Dex sudah bisa turun saat tim nasi Indonesia menjamu Arab Saudi di match day ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 19 November mendatang. Di sisi lain, jadwal tim nasi Indonesia vs Jepang, di match day ke-5 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di SUGBK itu akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Jumat 15 November 2024 pukul 7 malam. Pelatih tim nasi Indonesia, Sinteyong, memanggil 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Dari 27 pemain itu, mayoritas diisi pesepak bola abroad. Nama-nama pekan kembali dipanggil seperti Miss Silgers, J.I.Z, Tom Haye, Kelvin Ferdong, Ragnar Orat Mangun, dan banyak lagi. Pemodalkan pemain-pemain top tersebut plus bermain di kandang sendiri, Sinteyong pantang minder terhadap Jepang. Ia optimistis, tim nasi Indonesia bisa minimal meraup angka kontra squad Samurai Biru. Saat berstatus sebagai pelatih, Sinteyong telah tiga kali bertemu tim nasi Jepang. Dari tiga pertemuan itu, Sinteyong hanya mengantarkan squad asuhannya meraih satu menang dan dua kalah. Kegalahan pertama dialami Sinteyong saat squad asuhannya tim nasi Korea Selatan U23 kalah 2-3 dari Jepang U23 di final Piala Asia U23 2016. Pertemuan kedua, giliran dimenangkan Sinteyong yakni membawa tim nasi Korea Selatan menang 4-1 atas Jepang di partai penentu IEFF 2017. Terakhir tercipta di laga tim nasi Indonesia versus Jepang di match di pamukas grup di Piala Asia 2023. Hasilnya, tim nasi Indonesia Sinteyong kalah 1-3 dari Jepang. Menarik menanti hasil yang didapat tim nasi Indonesia versus Jepang minggu depan. Sanggupkah tim nasi Indonesia meraih angka atas tim peringkat 15 dunia tersebut? Bagaimana pendapat kalian, Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentarnya. Jepang jump ya. Jepang jump Pelatih striker tim NOS Indonesia Yom Kyun menilai Indonesia memiliki banyak penyerang potensial. Yom ditunjuk untuk mendampingi Sinteyong untuk mematangkan sektor penyerangan skuad Garuda. Hal tersebut memang menjadi masalah krusial dalam beberapa laga Indonesia. Meski sudah bisa membangun pertahanan solid, finishing di depan gawang lawan masih kurang efektif. Hasilnya cukup terlihat saat Yom datang saat striker-striker tim NOS langsung tajam dan lebih tenang di depan gawang lawan. Hoki Jaraga di PSS Sleeman jadi salah satu yang berkembang dengan catatan 3 gol dan 1 asis musim ini. Yom Kyun menjelaskan, dia sudah mengamati pertandingan-pertandingan di Liga 1. Dia menilai bahwa striker asing yang mendominasi cukup menyulitkan pemain lokal mendapatkan tempat. Menurutnya, secara kemampuan sebenarnya striker-striker ini bisa bersaing. Ketika saya menonton pertandingan Liga di Indonesia, saya melihat bahwa banyak pemain kunci yang merupakan pemain asing. Namun dari segi kemampuan, saya tidak merasa bahwa pemain Indonesia kalah dalam hal teknis, kata Yom Kyun. Mantan pelatih Suwon Samsung Blue Wings ini menambahkan, memang dibandingkan dengan Liga Korea, Liga Indonesia masih butuh peningkatan. Dia melihat ini bukan hal buruk karena pemain-pemain Indonesia masih bisa berkembang. Tentunya butuh waktu agar mereka bisa memiliki penyerang tajam terutama dari Liga lokal. Selain itu, hanya pemain berkualitas yang akan mendapatkan tempat di klub terutama untuk penyerang. Pada pemain pasti bisa berkembang lebih baik. Jadi ya, Liga Korea memang berada di level yang lebih tinggi dibanding Liga Indonesia. Namun saya percaya bahwa Liga Indonesia juga memiliki potensi untuk berkembang menjadi Liga yang lebih kompetitif dari sekarang. Ujar Yom Kyun. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand buat kemajuan di Liga Inggris. Begini kata pelatih Oxford United soal perubahan di tim Usaika Lakan Hulu City. Pemain tim nasi Indonesia Marcelino Ferdinand membuat kemajuan di Championship atau Kasteg Kedua Liga Inggris. Ia masuk dalam squad Oxford United melawan Hulu City pada Rabu 6 November lalu. Marcelino Ferdinand untuk kali pertama masuk dalam squad Oxford United saat melawan Hulu City di kandang sendiri di Kazam Stadium. Pada laga itu, Oxford United menang dengan skor 1-0. Gol kemenangan Oxford United dicetak oleh Hitler Aves. Pada laga ini, Marcelino Ferdinand urung bermain, akan tetapi ini sebuah kemajuan bagi 20 tahun itu. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand bermain bersama tim U21 Oxford United. Pelatih Oxford United, Des Buckingham berarti menaruh kepercayaan kepada Marcelino Ferdinand untuk menyertakannya ke dalam tim utama. Selain itu, Des Buckingham melakukan langkah berani dengan membuat perubahan di timnya. Ia menerapkan formasi 4-3-3 di sepanjang musim, kali ini ia menggantinya dengan 3-4-2-1. Dan Aves menggantikan Peter Kiyosu untuk starter, Will Fawkes menjadi starter bersama Josh McEran. Lalu Idris Elmizouni kembali sebagai starter. Greg Lake menjadi starter di sayap kiri. Itu adalah jenis penampilan yang berbeda dengan formasi yang sangat berbeda dari yang biasa kami lakukan. Hal yang menyenangkan adalah kami mendapatkan hasil, kata Des Buckingham. Kami telah melakukan sedikit latihan pada minggu lalu, tidak harus melawan hole, tetapi dalam formasi dan bentuk itu untuk memastikan kami tidak harus mengerahkan segalanya kepada para pemain minggu ini jika kami ingin mengubahnya. Sangat penting untuk memastikan kami pulang dengan 3 poin, ujarnya. Selanjutnya, Oxford United bakal bertandang ke markas Watford pada Sabtu 9 November. Semoga Marcelino Ferdinand segera mendapatkan debutnya di Championship. Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportifong? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton! Mas Jamal, saya mau nanya ke Mas Jamal dulu nih. Jadi, pada saat rapat bersama dengan PSSI soal pembahasan naturalisasi, kira-kira sudah ada lagi nggak sih kandidat terkuat yang akan dinaturalisasi nih untuk memperkuat timnas kita? Mas Jamal. Ya, saya rasa kita punya oleh ya. Oleh Romeni ini adalah pemain-pemain striker yang cukup mumpuni dan bisa menjadi harapan timnas dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat saya bilang ya, kalau jangka panjang PSSI bisa cari. Tidak harus di Belanda. Banyak kan, paturan-paturan Indonesia ada di negara-negara lain. Siapa tahu, siapa tahu ada yang dari Itali atau Brazil. Dan kita nggak tahu juga. Selama ini kan, tokohnya baru di Belanda. Ya, yang paling dekat dan realistis adalah Mas Ole ini. Karena kita ini butuh urgen ya, striker. Karena saya kemarin itu di GPK saya juga nonton, mbak. ...oleh Romeni calon ijaran squad Garuda. Inilah tiga pemain yang akan menyusul Kevin Dykes gabung timnas Indonesia dan memperkuat Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meskipun untuk pahit-pahitnya, ketung PSSI tersebut juga mengatakan bahwa pemain berdarah Ambon tersebut bisa bermain pada bulan Maret tahun depan. Menyusul Kevin Dykes gabung timnas Indonesia. Dengan kedatangan Kevin Dykes, publik kembali menantikan rencana baru yang dibuat oleh PSSI mengenai kedatangan pemain keturunan lain. Sejauh ini, tiga nama yang sering dikaitkan dengan timnas Indonesia dianggap berpotensi mengikuti jejak Dykes untuk naturalisasi. Pertama, Maurus Zilsra. Maurus Zilsra adalah pemain depan tim U21 FC Volendam. Dengan usianya yang baru 19 tahun, dia telah mencetak 2 gol dan 1 asis dari dua pertandingan yang dia mainkan untuk klubnya. Tidak diragukan lagi, kehadiran Maurus Zilsra dapat membantu lini serang tim Garuda karena fakta bahwa timnas Indonesia masih kesulitan menemukan pemain yang dapat mencetak gol di ajang internasional. Sebuah laporan mengatakan Zilsra telah menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk naturalisasinya. Ketua umum PSSI, Erik Thohir, bagaimanapun tidak dapat memberi tahu banyak tentang kepastian kedatangan pemain pada akhir September lalu karena dia belum bersalaman dengan Maurus Zilsra. Kedua, Ole Romeni. Ole Romeni, seperti Maurus Zilsra, adalah penyerang yang berasal dari Indonesia. Pemain sepak bola berusia 24 tahun saat ini bermain untuk FC Utrecht. Dia selalu dimainkan di awal tim dalam tujuh pertandingan Eredivisie dan mencetak 2 gol pada awal musim 2024-2025. Ketiga, Emil Audero. Sebenarnya tim nasi Indonesia telah lama dikaitkan dengan nama Emil Audero. Sejak lama, dia telah menjadi perhatian pelatih Sinteyong dan PSSI bahkan berusaha untuk membawa sang pemain ke tanah air. Namun, keeper kelahiran Mataram yang pernah dipinjamkan ke Inter Milan itu disebut belum siap bergabung dengan tim Garuda. Dia sekarang berusia 27 tahun dan baru bergabung dengan Komo pada musim panas lalu. Tidak ada indikasi bahwa Audero sekarang ingin membela tim nasi Indonesia. Namun, meskipun program naturalisasi PSSI sedang berjalan, namanya masih menjadi perhatian. Di sisi lain berkaca dari walkover klub India, bau-baunya AFC baiknya terapkan standar ganda demi Bahrain bisa pindah venue. Berkaca dari walkover atau pengunduran diri klub India, AFC bau-baunya akan melakukan standar ganda demi memuluskan niat Bahrain. Konspirasi ini menyeruak setelah Federasi Sepak Pula Bahrain mengajukan pindah venue dengan alasan keamanan pemain saat tandang ke markas kerama tim nasi Indonesia. Layaknya klub pohon mengajukan perpindahan agar bisa didiskualifikasi dan tidak melanjutkan permainan dengan alasan yang sama seperti diajukan oleh BFA. Jika benar standar ganda akan dilakukan oleh Konfederasi Sepak Pula Asia demi Bahrain yang ingin pindah venue saat laga tandang di SUGBK, maka hal ini adalah bentuk ketidakadilan. Semua masalah terkait perpindahan venue ini semua diputuskan oleh AFC sebagai Konfederasi Sepak Pula Asia. Apakah mereka akan mengabulkannya atau mengabaikannya? Yang jelas jika perpindahan Bahrain diterima berarti standar ganda yang dilakukan AFC berjalan dengan baik. Tidak menunggu waktu kedepannya saja bagaimana. Lalu bagaimana menurut kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya.